Oke, selamat datang kembali di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin Black Clover Mobile lagi tuh teman Dan di video kali ini gue bakal ngasih update lagi di server global dan juga Jepang guys Dan disini buat kalian yang belum gabung discord, silahkan gabung discord ya, karena disini UTIWI 8000 member cuy Dan oke, jadi gue langsung to the point aja Disini untuk yang versi global ya, kita kan mendapatkan rumor kalo misalkan tanggal 12 ini bakal ada Black Asta atau Demon Asta bakal rilis Nah, permasalahannya adalah kemarin itu, bukan kemarin sih, lebih tepatnya tadi malem, itu lagi rame banget guys Para Riker tuh lagi pada, lagi pada berseteru ya cuy ya Katanya ada yang bilang, untuk Black Asta ini itu tidak menggunakan normal ticket Tapi kita akan menggunakan ticket limited atau ticket yang warna ungu Itu ada di versi Jepang dan Korea ya, kalo di global sih belum ada ticket dan bentukannya seperti apa Nah, terus akhirnya dari Riker terpercaya ini, itu juga kayak membantah Nah, kalo misalkan kemungkinan besar tetep pake normal ticket Soalnya dia kayak liat di codingannya itu, angka-angkanya sama guys Nanti mungkin bakal gue kasih screenshot-screenshotnya aja kali ya Soalnya, rada-rada ribet juga jelasin ya Intinya kayak ada Liker yang kedua, dia bilang Kalo misalkan ticket itu akan menggunakan ticket limited Terus yang satunya lagi, bilang bakal menggunakan normal ticket Nah, kalo dari yang kedua ini, gue sih percaya sama Liker yang pertama ini Yang menggunakan normal ticket Karena dia bisa membuktikan kalo dari codingan-codingan itu, angka-angka itu Itu emang merujuk kepada normal ticket ya guys ya Nah, permasalahannya adalah Dia juga bilang ke kita Kalo misalkan developer Garena ini bisa ganti apapun yang dia mau Jadi kalo misalkan ada salah-salah, ya gak bisa disalahin juga gitu loh Karena ya namanya juga Garena ya Siapa tau nanti kan kalo misalkan dia gabut gitu ya Yang awalnya ticket normal, terus berubah jadi ticket limited Kita kan gak ada yang tau guys Pokoknya disini, kalian siapin aja untuk black crystal-nya Seinget gue kalo misalkan pengen sampai ke Dapet karakternya, itu membutuhkan 24 ribu guys Cuman kalo misalkan kalian hoki ya Butuh 1.200 dong, juga pasti bisa dapet Cuman kalo misalkan ampasnya ampas banget Itu membutuhkan 24 ribu temen-temen ya Intinya kita harus mempersiapkan saja Karena si Liker sendiri yang bilang Semua bisa berubah guys Tergantung dari developer seperti apa Bisa aja di info sekarang itu Menggunakan ticket normal ya kan Terus tiba-tiba hamin 1 Diubah lagi jadi ticket limited Itu kan sedih juga ya bus ya Gue sih dukung tim ini cuy Dukung menggunakan ticket normal ya Daripada limited ya Karena untuk disini gue masih ada 100 cuy Sayang kalo misalkan kaget digunain guys Sayang ya Terus yang selanjutnya adalah di server Global, eh sorry global Di server Korea sama Jepang Itu ada season 10 ya temen-temen ya Season 10 nya itu adalah si Noel Dan juga si Real ya Cuman untuk Bentukannya seperti apa itu belum tau Baru muncul nama karakternya doang Yaitu si Noel dan Real Sebenernya untuk Noel ini udah terlalu banyak cuy Noel yang biasa ada Terus Noel yang versi Swimsuit ada Noel yang versi Halloween ada Ini terakhir Noel yang versi ini Season 10 Cuman gak tau ya temanya apa itu Cuman gue harap Ya yang bagus lah ya Tapi Gue tuh gak tau kenapa Pengen banget karakter movie yang kemarin tuh Masuk ke dalam game ini cuy Kayak si siapa namanya tuh Yang cewek itu guys Aduh yang lawan si Mereo Gue lupa lagi namanya siapa tuh Terus sama yang satunya lagi juga Yang rambutnya berdiri Yang kayak apa Gak pake baju ya dia ya Aduh gue lupa juga lagi Siapa namanya guys Intinya dia lawan si Asta lah Ntar animasi gue matiin dulu Oke gue harap nanti Harusnya sih nanti bakal Muncul si Jakarta Karakter Movie Jadi kayak kolaborasi gitu guys Harusnya Cuman kita kan gak tau Ya intinya itu-itu doang sih guys ya Untuk si Asta ini Kita harus Siap-siap aja Takutnya nanti ada perubahan segala macem Kita kan gak tau ya Tapi semoga disini normal ticket ya guys Karena kalo misalkan Ticket limited Aduh keluar Black Crystal lagi ya kan Belum nanti untuk karakter selanjutnya Kayak si Mereo gitu-gitu Masa harus di skip guys Oh iya terus banyak nanyain juga Kayak bang untuk Si Fana V2 Sama si Siapa namanya Sama si Witch Queen Itu kapan keluarnya Kalo untuk Fana V2 Jujur guys Sampai sekarang itu gak ada info sama sekali Bahkan leakernya juga bilang Itu di tanggal 6 kemarin Dia gak tau juga Fana video ini keluar kapan Cuman kalo untuk si Witch Queen Itu kemungkinan bakal realisa di Bulan Maret Pertengahan Februari Maret Ya bener Maret Pertengahan Abis si Asta keluar guys Nah itu kalo kalian pengen ngambil Witch Queen Bisa tuh Nanti di collabin sama si Asta ya Karena bakal bagus banget Cuman memang kalo misalkan kalian pengen Nggunain Witch Queen sama si Asta berbarengan Itu cocoknya untuk PvP guys Kalo untuk PvE sih Jangan ya Radar-radar kurang guys Radar-radar kurang Jadi kalo misalkan pengen gabungan mereka berdua Digunakan untuk PvP saja Tapi sebenernya Asta tanpa Witch Queen pun juga enak guys Gak harus Gak harus ada Witch Queen juga Gak harus Cuman memang kalo misalkan pengen Lebih maksimal ada Witch Queen Lebih enak Itu ada di Twitter Yang share Dimikin 1 juta 1 juta 500 guys Bukan 1 juta lagi ya 1,5 juta Gue gak tau tuh Dia buat attacknya gimana sih Asta Tapi tuh udah digabungin sama Witch Queen ya Udah dapet buffnya Witch Queen guys Jadi Bakal sakit banget memang Cuman ya gitu Radar-radar tricky kalo pake ini Pake si Witch Queen Takutnya ntar musuh jalan ya kan Nyerang si Asta Setelah matot ya kan Kembali lagi ke kalian ya Kalian mau gacha atau enggak Gue sih kemungkinan gacha Asta nya doang sih guys Kalo Witch Queen gue enggak ya Witch Queen gue skip Terus Apalagi ya karakter yang belum muncul ya Gildre Gildre gue skip Veto V2 gue skip Witch Queen skip Fana V2 gue gacha sih kayaknya Fana V2 gue gacha Sudah sisanya ngeskip Ngeskip doang ya Karena tidak ada worth it untuk digacha guys Kecuali kalian player baru Dan membutuhkan karakter banyak Nah silahkan gacha ya Kalo gue sih enggak guys Tidak ya Karena Akun ini Untuk ladang BC nya udah Tipis banget Bahkan kayaknya udah enggak ada deh Masih ada sih Cuman kayak dikit banget guys Jadi gue enggak pengen ini Enggak pengen Anjir Mati coba Gak pengen sampai habis banget Anjir konyol guys Masih Julius mati anjing Masih Julius mati bos Ntar kita ultimate dulu Ngeselin yang ngincer si Julius anjing Masih Julius mati guys Jangan serang gue lagi Oke kita skill 1 dulu Kita kasih defend dulu Kita auto aja guys langsung ya Bam Ini gue masih belum tau nih penggantinya si Mars Siapa anjir Jujur Kemungkinan si Mars bakal gue pake terus ya Bakal gue pake terus ya guys Karena masih butuh Defense Defense Sebenernya Sebenernya tanpa Mars pun juga bisa Cuman sayang aja Kalo gak dipake guys Karakter yang sudah menemani Dari awal release Sampai sekarang Gak pernah diganti ya Cuma Mars doang guys Yang tidak pernah tergantikan disini Masih belum Replaceable Sebelum bisa digantikan dia Oke ini gue udah selesai Gue sekalian daily misi aja ya Sebenernya kalo untuk pembahasan Udah tadi sampe tadi doang guys Ini gue cuman pengen daily aja Karena Gue akan pengen ngambil ini Si siapa Noel ya Noel disini Ini gue arena 30 kali nanti aja lah Tunggu hamin 3 aja Soalnya ini yang bikin lama disini nih guys Yang bikin lama disini Atau mungkin disini ya Karena kita harus nunggu 5 hari juga sebenernya Jadi gak usah terlalu terburu-buru banget Gue untuk main game ini ya Black Clover ya Asli dah Kerjanya tuh cuman ini doang guys Cuman auto-auto Sebenernya 10 menit selesai temen-temen 10 menit kurang itu selesai Sebenernya daily quest ya Karena memang belum ada ini lagi Belum ada konten baru lagi dari game ini Belum ada konten baru lagi Tapi ya Emang gitu sih Nama juga game turn-based ya Game turn-based Emang kontennya ini-ini doang guys Maksud gue gak ada yang lain gitu Andai saja Black Clover Gameplaynya Ini ya apa Jangan turn-based ya Mungkin bakal lebih seru sih So game-game turn-based Udah bosan gue guys Oke ini udah Harusnya ini udah semua ya Kalian juga jangan lupa nih ya Mengerjakan advance-advance Yang ada disini Ini masih 8 hari lagi Nah ini gini-gini nanti aja nih ya Ini masih gampang guys Main arena juga nanti aja Dan oke teman-teman ya Jadi mungkin video sampai situ dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah